Oke teman-teman, ini dia yang dari tadi aku penasaran coy Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku Dirtite Double Air Oke, jadi di video kali ini coy, aku bakalan men-showcase sebuah map survival yang sangat bagus coy Dan sangat-sangat menarik ya Oke, dan kalian spawn di tempat penyimpanan sepertinya ya Dan ini ada sebuah buku yang menunjukkan tempat-tempat terpenting di map survival ini Dan ya, kalian bisa mengunjunginya nanti Dan ini ada sebuah barrel yang berisikan tools-tools yang bisa kalian gunakan untuk Menjalani map di world survival ini ya coy ya Kita langsung ambil saja semuanya Dan pakai coy Ya seperti kalian lihat coy, OP-OP semua barangnya sudah Ya, oke langsung kita pakai Dan mungkin untuk showcase kali ini, aku bakalan men-showcase sekitaran sini saja ya coy ya Untuk lebih lengkapnya atau tempat-tempat terpentingnya Aku nggak mau spoiler coy, kalian bisa kunjungi sendiri map ini dan kalian lihat sendiri coy Oke, dan ya langsung menuju tempat pertama Oke ya coy ya, mungkin video kali ini pendek saja Jadi coy, di map ini di setiap sekitaran kalian tempat spawn tadi ada rumah-rumah Yang berisikan interior-interior yang sangat bagus coy Jadi apa? Jadi kalian bisa apa? Mabar, ini cocok untuk mabar dengan teman-teman kalian ya coy ya Dan seperti yang aku bilang tadi teman-teman Di setiap tempat itu ya, pasti ada peran penting tersendiri coy Kayak ada interior-interior tersendiri Yang bisa kalian gunakan dan bisa kalian buat mabar dengan teman-teman kalian Jadi apa? Jadi di video kali ini coy Aku nggak bakalan mereview secara detail teman-teman Aku bakalan mereview sekitaran-sekitaran sini dan apa Dan mengunjungi tempat-tempat yang menurutku bisa aku kunjungi gitu loh Kayak contohnya ini coy Ini sebuah beacon ya Dengan bendera di atasnya coy Oke Dan ya mungkin karena ini video yang singkat Maka dari itu coy Aku habis ini aku bakalan menunjukkan buku yang tadi ya coy ya Buku di mana kalian bisa melihat setiap tempat-tempat terpenting Dan kalian harus screenshot ya teman-teman Untuk kalian catat ya Ini dia untuk tempat-tempat terpenting tadi Silahkan di screenshot teman-teman Ya screenshot coy Oke terima kasih atas pengertian kalian Dan inilah dia coy Pemandangannya bisa kalian lihat dari atas ini semua ya Oke Mungkin karena bagus bakalanku jadikan thumbnail nanti tempat itu woy Oke ya Jadi ini dia tempat yang aku penasaran juga coy Ada sebuah bangunan yang sangat besar Dan megah woy Ya jadi aku bikin penasaran aku gitu Jadi ini dia coy Di dalamnya Dan ini sebuah Sepertinya sebuah penebang ya Penebang kayu otomatis Karena banyak kayu juga disini Dan sistem redstone yang sangat-sangat rumit Dan aku gak bakalan ngerti woy Ya coba kita cek isi dari chest ini Dan ya ini penebang kayu otomatis Seperti yang kalian lihat Dan bisa kalian pakai jika kalian men-download map survival ini Yang udah kutaruh link ada di deskripsi coy Oke Karena tempat selanjutnya itu agak jauh ya Itu udah kelihatan yang besar banget Kayak istana itu Mungkin bakalan aku timlapse Atau aku percepat ya coy ya Oke langsung kita timlapse Oke teman-teman Ini dia yang dari tadi aku penasaran coy Dan bakalan jadi tempat yang Mungkin apa Mungkin terakhir Untuk ku showcase ya Ini dia coy Sebuah istana Coba kita lihat isi di dalamnya Wow Indah banget teman-teman Oke Sepertinya ini hanya untuk hiasan saja ya coy ya Karena apa Karena tidak ada Peran penting ya Ini cuma buat hiasan Kayak ada raja-raja widir gitu coy Dan sekitaran ada Di sekitarannya ada tembok-tembok besar Dan di pinggir sini ada sebuah Air terjun coy Yuhuuu Oke Dan ya di sebelah sini ada sebuah bangunan juga Aku juga penasaran coy Kayak apa sih di dalamnya Oke Mungkin kita Lihat dulu Oh Sepertinya ini sebuah Villager Trading hall ya Villager tempat barter gitu coy Dan disitu juga ada sebuah Portal yang Sangat besar Dan indah coy Ya Dan disini ada rumah dengan Atap warna-warni Woy LGBT apa Woy Aduh ya Mungkin untuk video kali ini itu aja coy Terima kasih sudah menonton Sebelum itu Aku mau mengingatkan teman-teman Jangan lupa Klik tombol like Dan subscribe Nyalakan lonceng Agar kalian tidak ketinggalan Map-map Atau sebuah tekstur Dan lain-lain Yang keren ya coy Oke Terima kasih untuk Video kali ini Dan ya Selamat jumpa Di video yang selanjutnya coy Terima kasih sudah menonton